Halo guys, ini dia Hino Duto yang 300 series ini yang 300 series ini Hino Duto ya namanya, ini yang versi setelah kirinya untuk di ekspor ke Afrika Barat untuk yang ini tuh, dia variannya 130 HD yuk kita lihat bagian eksternya dulu untuk di bagian headlight lampunya standar, multi reflektor dengan lampu halogen ada turn signal untuk grillnya dia seperti ini, dia pake bahan abu-abu ya, dia pake bahan dope standar lah, BMP juga dia pake bahan dope ya untuk bannya sendiri, dia pake merek piston, jeep, service ini ada terusnya untuk ngangkatin bagian kabinnya, untuk melihat bagian mesinnya untuk mesinnya keliatan guys mesinnya itu 4000 cc untuk tenaga dia mencapai 130 PS tosinya adalah 37 kilogram meter untuk kode mesinnya adalah W04D TR tuh, seperti ini ya ini ada keterangannya untuk mesinnya ini dia masih Euro 2 kalau yang Euro 4 itu untuk pasar negara Filipina sama Vietnam oh ini sasisnya guys keliatan sampai belakang ini pake padaun untuk suspensi belakangnya ini ada tempat tanky-nya ada snorkelnya juga yuk kita lihat bagian interior ada tempat akinya di bagian kirinya kalau yang kanan kan itu tempat tanky-nya tanky solar untuk door handle-nya dia pake bahan item doff untuk bagian doff-nya ini polos untuk jendela pake engkol ini ada speaker juga untuk spionnya seperti ini layaknya pada umumnya dia model batang ada handgrip-nya untuk akses masuk ke dalam untuk jok dia pake bahan vinyl ada pengetahuan reclining dan sliding untuk di bagian driver ini ada tombol for clamp-nya for clamp depannya ada minyak rem-nya ada minyak rem-nya ini gak ada handgrip untuk di bagian driver servicer kiri ini polos ya ada lampu kabin-nya ada spion tengah model standar untuk sebelah kanannya dia polos juga ini gak ada handgrip untuk di bagian penumpung depan ini ada laci penyimpanan ini ada dua level yang satunya tertutup yang di bagian bawahnya nah yang atasnya ini dia terbuka gitu aja ini dia bagian jog penumpung depan ini bisa dilipat seperti ini ini kalau mau membuka mesin ada tosnya seperti ini ini bisa dibuka seperti ini jadi kelihatan mesinnya untuk mesinnya tadi sudah dijelasin ini ada tempat penyimpanan untuk head unit dia single bin ada tombol hazard ada tempat power led ini ada penyimpanan di bagian bawahnya di bagian bawah head unit dua level ya di bawahnya ada tempat cuk transmisi 5 speed manual handbag dia model yang biasa untuk setel dua palang ada pengaturan lampu sen disebelah kiri sebelah kanan ada pengaturan wafer dengan rem angin ini dia bentuk speedometernya tapi belum ada takometernya oke sekian dulu review singkat tentang Kino 300 series ini yang versi export mohon maaf kalau misalnya ada kekeuangan thank you for watching dah terima kasih Terima kasih.